Jadi, pemerintah tekarunya gitu, ya Allah, ninggalin masyarakatnya juga hanya untuk menyambung hidup tuh, menyeberangi dusun ke dusun. Jembatan gantung yang berada di desa Cipicung, Kecamatan Cula Mega, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, kondisinya memprihatinkan. Jembatan gantung rawain itu kondisinya nyaris ambruk dan sudah tidak bisa dilewati warga setempat. Menampakan kondisi jembatan gantung rawain itu pun beredar di media sosial. Salah seorang konten kreator Ilham Ngadoro pun memposting kondisi jembatan yang memprihatinkan itu. Terlihat jembatan gantung itu sudah miring atau doyang. Akibat kondisi itu, masyarakat yang didominasi para petani pun terpaksa harus menyeberangi sungai saat akan pergi ke ladang atau kebun mereka. Jembatan gantung rawain yang nyaris ambruk itu juga membuat aktivitas para petani menjadi terhambat. Saya sedang berada di jembatan rawain, pembandangannya indah. Tapi lihat ini kondisinya memperhatinkan. Ini kata warga maha jembatan rawain, kata saya maha ini jembatan oleng. Ujar Ilham dalam postingannya Senin 12 Agustus 2024. Kemudian ilham pun mengarahkan ponselnya untuk mengambil video ke jembatan yang papannya sudah bolong-bolong dan juga oleng nyaris ambruk. Ini jembatan menghubungkan dua dusun yaitu dusun Cikapundung dan dusun Sumberjaya. Jadi petani kalau mau menyeberangi melewati sungai. Gimana kalau airnya lagi naik, itu petani kayaknya hanyut sampai pengandaran. Katanya, Ilham pun meminta agar jembatan gantung yang nyaris ambruk itu mendapat perbaikan. Supaya para petani tidak kesusahan saat beraktivitas. Katanya petani ingin maju, tetapi kalau aksesnya tidak memandai pasti para petani kesusahan. Lihat, ini kayunya saja sudah keropos diinjak pun sudah rapuh. Astagfirullah ya Allah gusti. Ungkapnya, Ilham pun mempertanyakan apakah pemerintah tidak kasihan terhadap masyarakat yang terpaksa menyeberang dengan kondisi jembatan yang sudah rusak. Halo Barda Kwelo, udah gak enak menuju simulasi jembatan Sirotol Mustakin. Tangan ngali ya, mati edan ya. Huh, rungkade. Nah, tapi viewnya sama cantik ya. Tunggali ya, ngenangin kye, wala. Mantap pokoknya sama. Lihat jembatan teks kye ini. Sebalik bisa nih. Halo Barda Kwelo, cek padamanya itu jembatan Rawayano. Cekurang malah ini, mah jembatan Oleng tuh. Hihihi. Aduh, aduh, aduh. Malpah lah ya, gue. Jadi jembatan ini, itu menghubungkan dua dusun. Itu dusun Sikapundung, Sareng, dusun Sumberjaya, desa Sipicung, Tasikmalaya. Petani lah mau nyebrang. Itu sudah kekaliharaan, itu. Kuma mau kekain akhir naiknya, itu petani hanyut sebenarnya. Kayak pengandaran, itu kan. Harunya gitu, ya. Mungkin sama emang, karena marah di alusan, itu. Kok hayang petani maju, tapi lah mau akses naiknya, mah tuh, rungka. Malpah lah, gitu. Ngal itu, tuh nyalinya, agak sepropos kaya gitu. Ngal ini mau ngejak malah, tuh, tuh. Malpah lah, kayak ngejak kaya gitu, tuh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, gue sih. Iya, pemerintah, tuh, karunya gitu, ya Allah. Nengali masyarakatnya kaya kaya, oi, hanya untuk menyambung hidup tuh. Menyebrangi dusun kaya dusun, jembatan kaya kaya, ya Allah, karunya. Astaghfirullahaladzim. Kadeh, Mang, di hati. WELAH. Api para perempuan rakyat, Tasikmalaya. Kadeh, Mang, di hati.